Shalom, berjumpa dengan saya Maria Siartati dalam acara yang kita tunggu-tunggu Pojok 9A, podcastnya orang Joglo asik Para warjo, warga Joglo yang terkasih, juga para pemirsa yang berada di rumah atau dimanapun berada Saat ini kita berjumpa, akan berbincang-bincang dengan dua eyang kita Berwakilan dari Komisi Adiyuswo, GKJ Joglo, Bapak Sumarjo, dan juga Ibu Tinuk Budiastati Kali ini kita akan memperbincangkan satu tema yang menarik Yaitu Lansia Jaman Now, Melek Digital Kalau dalam konteks GKJ, kita sering menyebut Lansia dengan istilah Adiyuswo Mari bersama kita berbincang-bincang dengan Bapak Sumarjo dan Ibu Tinuk Beliau berdua adalah perwakilan dari Komisi Adiyuswo Bagaimana kabarnya Pak Marjo, But Inuk? Baik, Bu Maria, sehat Sehat ya? Sehat Ya, untuk diketahui Pak Sumarjo ini adalah Ketua Komisi Adiyuswo GKJ Joglo Betul ya Pak ya? Betul But Inuk adalah Ketua dua dari Komisi Adiyuswo GKJ Joglo Nah, kita akan berbincang-bincang dengan satu tema yang berjudul Lansia Jaman Now, Melek Digital Wah, ini tema yang menarik dan tentunya kita akan mendengarkan banyak sekali sharing ya Cerita dari Pak Marjo dan But Inuk Nah, Pak Marjo dan But Inuk ngobrol-ngobrol tentang Komisi Adiyuswo nih Bolehkah Pak Marjo dan But Inuk menceritakan kepada kami Menggambarkan bagaimana keberadaan Komisi Adiyuswo GKJ Joglo gitu ya Mungkin dari sisi demografinya dan juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Adiyuswo Terutama nih selama pandemi ini Silahkan mungkin Pak Marjo dulu ya yang boleh bercerita ke kami Baik Terima kasih Bu Maria Jadi kalau ditanyakan jumlah seluruh Adiyuswo GKJ Joglo Tadi ditekatakan secara demografi Bisa saya sampaikan jumlah warga Adiyuswo GKJ Joglo sebanyak 127 orang Itu ada di 99 kakak Kalau di prosentase dengan warga jemaat GKJ Joglo seluruhnya Yang berjumlah 942 itu ada 13,5 persen kira-kira Dari total warga jemaat GKJ Joglo Dari 127 orang itu terdiri dari laki-laki 57 orang Itu setara 45 persen Kemudian perempuan 70 orang itu kira-kira 55 persen Dan itu semua tersebar di lima wilayah Jadi kalau kita Apa namanya Wilayah GKJ Joglo itu wilayah pelayanannya kan luas Jadi tersebar di lima provinsi Jadi di wilayah satu itu ada sekitar 8,5 persen Di wilayah dua itu ada 24,5 persen Di wilayah tiga itu ada sekitar 27,5 persen Dan di wilayah lima ada 6,5 persen Itu sebaran warga Adiyuswo Kemudian Kalau kita kaitkan dengan Pembagian kategori Adiyuswo Saya mengajunya kepada Undang-undang nomor 13 tahun 98 Jadi Definisi lansia di Indonesia Jadi menurut undang-undang 13 tahun 98 itu Lansia itu adalah mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas Jadi tabel yang di sini ini adalah kategori Adiyuswo Menurut undang-undang nomor 13 ya Pak ya Tahun 98 ya Pak Ya Pada umumnya lansia itu sudah memasuki masa pensiun Dan sudah tidak lagi bekerja untuk mendapatkan nafkah utama Nah jadi Seperti itu definisinya Kalau kita baca di undang-undang tadi Usia 60 tahun ke atas Ya Umum-umumnya sudah pensiun Dan tidak perlu mencari nampingan utama Nah Kemudian kalau kita kelompokkan Warga Adiyuswo di GKJ Juklu itu Ya kelompok usia 60-69 tahun Itu dikenal juga dengan Adiyuswo Muda Itu sebanyak 65% 82 orang Ya Jadi dari 127 tadi 82 orang itu Adiyuswo Muda Yang usianya 60-69 tahun Ya Kemudian ada kelompok usia 70-79 tahun Itu dinamakan Adiyuswo Muda Itu ada 37 orang Itu sekitar 29% Kemudian ada kelompok usia 80-89 tahun Itu bisa disebut Adiyuswo Paripurna Itu ada 7 orang Atau sekitar 5,5% Kemudian ada satu yang sudah Berusia 90 tahun ke atas Itu sudah namanya Adiyuswo Paripurna Kencana Ada satu warga yang Berungun bulan puluh satu tahun Wilayah satu ya Pak ya Ya betul Selanjutnya Kalau dilihat dari Warga Adiyuswo yang Dikatakan apa Melek digital apa tidak Kalau ukurannya Dilihat dari yang taruh lah Masuk Masuk di WA grup Komisi Adiyuswo Itu cukup banyak Ada 52% 66 orang 52% dari total Seluruh Adiyuswo yang ada ya Pak Ya 56 orang 327 Itu masih BA grup Adiyuswo Dari jumlah itu Pak Yang ikut PA Itu rata-rata berapa Banyak itu Pak Ya Nanti saya jelaskan kemudian ya Jadi rata-rata Kalau Tadi yang Apa Jumlah kehadirannya Adiyuswo dalam kegiatan PA Itu bisa saya Katakan Begini Rata-rata jumlah Adiyuswo yang hadir Dalam PA Selama pandemi ini ya Selama pandemi Ya Sekitar 17-22 orang Sekitar 17-22 orang Itu hanya 15%-nya 15%-nya Oke Ya Itu kalau kita kaitkan Itu turun dari sekitar Waktu sebelum pandemi itu Sampai 25% yang hadir Sekitar 30-35 orang Begitu Ya Namun memang Kalau kita Menggambarkan demikian Ya Menurut saya Kurang ini juga ya Kurang Apa ya Kurang Fair juga Kurang Bicakan Begini Ya Jadi supaya Lebih 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 Apa ya Tergambar Lebih Real Gitu Gini Jumlah Adiyuswo yang 127 orang Tadi kan Ada yang Adiyuswo yang kelompok Yang tadi Umur 80-90 tahun itu Kalau Adiyuswo yang ini Kita targetkan juga Hadir dalam PA Kan kayaknya Ya Untuk kondisi ini Menurut saya Apa ya Bukan apa ya Saya rasa Yang Ya Yang kelompok 80-90 tahun Atau 80 tahun ke atas itu Tidak perlulah Ditargetkan itu Gitu ya Ditargetkan untuk adir Dalam PA Karena Karena Ya Mungkin Lokasinya Dan Misalnya lewat Jum juga Menurut saya Ya Ada kendala-kendala teknis Gitu ya Pak Teknis ya Ini bisa menjadi Mengurangi Pembaginya Jadi presentasinya Demikian pula Kelompok yang Lebih muda Kelompok yang 60 tahun Ya Lebih sedikit itu Ada beberapa Yang masih Aktif Ada di Kemajelisan Atau Kegiatan yang lain Mereka belum bergabung Di Adiyuswo Ya Apa Ya memang Apa ya Kita kan Tidak 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 Bisa Apa ya Memaksa Dan Harus Harus Habung Ada itu Atau Belum punya Cucu Gitu ya Pak Ada-ada yang Belum mau Masuk Adiyuswo Karena Belum punya Cucu Gitu ya Oleh karena itu Kalau melihat dari itu Sehingga rata-rata Jumlah kehadiran Di PA Itu Bisa 21% Karena Pembaginya Ya Nah Ketika belum pandemi Itu Mencapai 36% Itu Perlu saya Sampaikan Supaya Ada gambaran Yang lebih real Jadi Kalau di rata-rata Jumpa Adiyuswo Terus Pertanyaan Berikutnya Ini kan Ada Adiyuswo Yang belum Terjangkau Dalam Kegiatan-kegiatan Ada Berapa Orang Atau Berapa Persen Itu Pertanyaannya Nah Ini saya Bisa Sampaikan Ada Sekitar 75 Warga Atau 79 Persen Yang Tidak Terjangkau Dalam Kegiatan Yang belum Ya Pak Yang belum Menikuti Komisi Adiyuswo Tetapi Ketidakadiran Warga Adiyuswo Dalam BerPA Bukan semamata Karena memang Gaptek Atau tidak Punya laptop Atau smartphone Atau tidak Punya kuota Tetapi Bila kita Kaji lebih Dalam Mungkin Ada alasan Lain Ya Apa itu Misalnya Pak Ya Ya Sebelum Pandemi Tadi Sampaikan Sebelum Pandemi Bisa Mencapai 36% Tapi Pandemi Kan turun Itu Nah Jadi Selain alasan Tadi Yang Gaptek Dan lain Sebagainya Ketidakadiran Warga Adiyuswo Dalam BerPA Itu Serasa Bermacam-macam Ada Yang Memang Ya Mereka Tidak Terbiasa PA Terus Terang Ada Ada yang Belum Terbiasa PA Mungkin 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 Mereka Sudah Merasa Ikut PA Di Kelompoknya Atau Di Wilayahnya Gitu Ya Yang Tadi Yang Saya Katakan Usia 60 Sampai Ya Mudah-mudah Itu kan PA Di Kelompoknya Atau Di Wilayahnya Tapi Enggak Kota Jesu Karena Belum Bergabung Itu Ada Jadi Macam-macam Ya Pak Alasannya Itu Memang Sangat Variatif Dan Itu Bisa Dipahami Begitu Ya Pak Ya Ngobrol Ngobrol Itu Tadi Yang Dimaksudkan Pak Marjo Adalah PA Yang Diselenggarakan Selama Pandemi Sekarang Ini Apa Kita PA Yang Kita Bertemu Secara Virtual Lewat Media Zoom Ya Ya Nah Ini Saya Mau Beralih Ke But Lama Nggak Ngobrol Ngobrol Ya But 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 Dulu Di Periode Pelayanan Yang Lalu Menjadi Ketua Dua Adius Nah Ini Bu Boleh Nggak Cerita Bu Selama Ini Selama Pandemi Kan Kita Tidak Bisa Berjumpa Secara Fisik Lalu Mau Nggak Mau Kita Menggunakan Media Digital Nah Komisi Adius Ini Di Dalam Berkegiatan Itu Menggunakan Media Apa saja Bu Boleh Cerita Kita Semua Ya Memang Selama Ini Kita Ketika Pandemi Hadir Agak Grogi Juga Grogi Bu Gimana Cerita Bu Karena Groginya Kita Adius Itu Kegiatannya Selalu Banyak Di Di Apa Ya Di Suasana Sebelum Pandemi Itu Kita Mempunyai Program Itu Padahal Ya Adius Itu Paling Banyak Kegiatan Katanya Ya Sibuk Terus Ya Betul Seperti Itu Makanya Juga Di Dalam Susunan Panitia Ini Susunan Eh Sorry Susunan Komisi Namanya Pengurus Susunan Pengurus Komisi Kami Juga Sekaligus Menambahkan Dari Ureang Pak Marjo Bahwa Kita Bagi Menjadi Lima Wilayah Itu Khusus Untuk Koordinator Wilayah Kita Ambil Satu-satu Koordinator Wilayah Jadi Untuk Mengerucutkan Pelayanan Dan Jangkauan Kita Dan Ketika Kita Pandemi Ini Ya Memang Kita Agak Terkopoh Kopoh Terutama Di Dalam Bidang IT Bagaimana Mungkin Kita Yang Terbiasa Nyaman Dengan Kegiatan Temuka Dan Begitu Nyamannya Kita Bisa Bertatap Muka Begitu Ya Terus 100% Terbalik Gitu Ya Gak 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 Ketemu Kemudian Itu Lebih Membuat Suatu Hambatan Oke Sama Fisik Dan Mental Juga Oke Gitu Secara Psikis Gitu ya Seperti itu Ya Nah Kadang-kadang Kita Bagaimana Mau berbuat Apa Nah Itu Itu Saya Rasakan Pribadi Kemudian Juga Ada Beberapa Teman Akhirnya Ternyata WA No Efektif Sekali Menjadikan Komunikasi Dan Menjadikan Kita Bisa Apa Seri Apa Sering Dan Lain-lain Ya Semua Itu Tergambar Di WA Group WA Group Oke Yang tadi Jumlahnya 66 Orang Itu Tadi Anggotanya Ya Iya Betul Dan Memang Di WA Group Itu Kita Mengajak Juga Teman-teman Yang Lain Ya Kan Kita Merasakan Bahwa Di pandemi Ini Bagaimana Sumpoknya Gitu Ya Kita Boleh Keluar Tentama Adiyus Bagaimana Sumpoknya Kita Akhirnya Kita Juga Ini Ada Jalan Keluar Ada Solusi Dengan WA Itu Ternyata Timbul Suatu Apa Ya Suatu Pemenuhan Hal Rohani Juga Pemenuhan Hal Komunikasi Juga Itu Lebih Sering Terjadi Bu Karena Apa Karena Kita Bebaskan Di media Sosial Kita Bisa Mengambil Apapun Yang Kita Mau Tetapi Itu Memang Ada Beberapa Saja Dari Adiyuso Yang Tercatat Pandem Pelai IT Ini Cuma Itu Bisa Membantu Kita Nah Selain itu Selain melalui WA Group Apa saja Media Yang Digunakan Untuk Kegiatan Kegiatan Adiyuso Saya Dengar-dengar Komisi Adiyuso Sekalipun Sekarang Sudah Tidak Maksudnya Sekarang Pandemi Tidak Bisa Ada Perjumpaan Fisik Tapi Tetap Ada Program Berkunjungan Itu Gimana Boleh Cerita Itu Satu Cara Melalui Media Apa itu Berkunjungan Melalui Video Call Video Call Whatsapp Dan Itu Itu Juga Tentunya Ada Bu Maria Juga Yang Menolong Kami Untuk Bisa Membuka Wacana Ini Sebab Saya Sering Konsultasi Bu Bagaimana Ini Ibu Balik Memberikan Jalan Keluar Solusi Coba Dengan Video Call Saya Tidak Bisa Itu Video Call Nanti Belajar Akhirnya Begitu Belajar Bisa Kami Tularkan Kepada Yang Lain Ayo Pertama Seksi Perkunjungan Perkunjungan Ayo Kita Ajar Seksi Kita Ini Yang Mengadakan Kunjungan Waktu Itu Memang Secara Masih Secara Fisikal Ketika Pandemi Ini Saya Juga Memberi Suatu Pandangan Untuk Ayo Kita Bisa Untuk Berjalan Virtual Seperti Ini Dan Itu Rutin Ya Bu Ya Perkunjungan Itu Rutin Ya Jadi Tadinya Ketika Awal Awal Ini Kan Bersama Bu Maria Sebagai Pendeta Pembimbing Juga Apa Masukkan Ya Tiap Minggu Kita Kita Bisa Nah Ketika Ketika Kita Lemparkan Ke Seksi Perkunjungan Sebab Ya Semuanya Itu Harus Ditangani Oleh Seksi Perkunjungan Akhirnya Kita Atur Bahwa Memang Kurangnya Apa Ya Personel Yang Bisa Mengoperasikan Video Call Untuk Menjadikan Satu itu Memanggil 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 Itu Sangat Kurang Akhirnya Ya Emang Sekarang Itu Baru Beberapa Orang Yang Bisa Tapi Tapi Ya Kuti Tuhan Semuanya Itu Bisa Berjalan Ya Tapi Bagus Berarti Kalau Begitu Ada Beberapa Media Yang Digunakan Untuk Kegiatan Adiuso Yaitu Whatsapp Yang Di Dalamnya Adalah WA Group Dan Video Call Via Grup WA Lalu Dengan Media Zoom Dan Selain itu Saya Saya Juga Pernah Mendengar Bahwa Di Komisi Adiuso Selain Perkunjungan Secara Daring Begitu Ada Kalanya Berkunjung Secara Fisik Jika Memang Betul-betul Itu Diperlukan Buk Nah Nah Kaitannya Dengan Itu Pak Marjo Kan Ini Tadi Selama Kegiatan Pandemi Menggunakan Beberapa Media Media Nah Apakah Mungkin Adanya Beberapa Adiuso Yang Belum Terjangkau Ini Terjadi Karena Mereka Mengalami Kesulitan Dalam Metode Pelayanan Yang Dilakukan Secara Digital Ini Kalau Menurut Pengamatan Pak Marjo Bagaimana Pak Apakah Ada Hubungan Itu Pak Ya Sebelumnya Saya Sebelum Saya Menjawab Saya Tambahkan Dulu Tadi Mengenai Perkunjungan Daring Melalui Aplikasi WhatsApp Group Itu Menurut Saya Menurut Saya Menurut Panas Saya Itu Yang Paling Efektif Karena Apa Karena Di Dalam Perkunjung Itu Kita Bisa Membangun Relasi Antara Warga Di Wiswo Sangat Saling Saling Bertanya Kabar Dia Lebih Personal Gitu Ya Pak Marjo Mungkin Yang Dimasukkan Disini Bisa Bicara Masalah Umum Ini Bukan Perkunjungan Pastoral Ini Perkunjungan Umum Kalau Saya Katakan Jadi Pembicaraannya Masalah Umum Tapi Masih Dalam Bikai Keyakinan Kita Terhadap Tuhan Yesus Kan Gitu Jadi Ini Bisa Dilakukan Apa Namanya Orang Yang Sedikit Tahu Mengenai HP Saja Karena Ini Bicara Biasa Biasa Bisa Bicara Jadi Sebetulnya Kalau Ini Diterapkan Saya rasa Semua Bisa Bisa Melakukan Punya Alatnya Optimis Optimis Ya Pak Karena Memang Whatsapp Itu Pada Umumnya Banyak Kita Yang Sudah Tahu Ya Pak Kita Sudah Bisanya Memang Kendalanya Sinyal Yang paling Seperti Itu Jadi Ini Mungkin Yang Kesulitan Hanya Yang Saya Katakan Tadi Yang Kelompok Usia 80 Sampai 80 Ke Atas Tadi Tapi Kalau Dia Bisa Tapi Omong-omong Pak Pernah Enggak Membuat Semacam Pemetaan Gitu Ya Atau Mungkin Sekarang Ini Sedang Merencanakan Membuat Pemetaan Kira-kira Ada Berapa Adius Yang Mengalami Kesulitan Untuk Menggunakan Media Zoom Misalnya Kalau Whatsapp Saya Rasa Sebagian Besar Dari Adiuso Sudah Sudah Mahir Rasanya Saya Pernah Ikut Di Grup Komisi Di Grup Komisi Adiuso Itu Rame Banget Disitu Ya Nampaknya Memang Para Adiuso Sudah Sangat Familiar Dengan Whatsapp Itu Nah Tetapi Dengan Media Zoom Ini Kan Belum Banyak Gitu Nah Kira-kira Komisi Adiuso Pernah Enggak Mengadakan Pemetaan Atau Setidaknya Memiliki Sekarang Membuat Pemetaan Terhadap Adiuso Kita Yang Mungkin Ada Berapa Yang Mengalami Kesulitan Menggunakan Media Zoom Baik Karena Ketiadaan Device-nya Atau Mungkin Memang Karena Tidak Ada Yang Menampingi Atau Gimana Itu Pernah Enggak Pak Ya Makasih Bu Jadi Kalau Pemetaan Memang Belum Tetapi Berdasarkan Pemetaan Kasar 127 Orang Warga Adiuso Tadi Tadi Sudah Disampaikan Sebanyak 60 Orang Bergabung Di WA Grup Adiuso Dan Mereka Ber WA Rialah Disana Berposting Posting Berinformasi Bertukar Informasi Saling Menyapa Gitu Ya Pak Bertukar Pirmah Juga Disitu Ya Pak Ya Oh Itu Kemudian Sisanya Yang 61 Orang 61 Orang Satu Orang Itu Seperti Tadi Saya Katakan Ada Warga Adiuso Yang Muda Yang Diperkirakan Paham IT Ya Adiuso Muda Pak Mungkin Pak Mariuso Bisa Sampaikan Adiuso Muda Mungkin Enggak Ngulang Sebegit Tadi Ya Pemirsa Juga Juga Tau Pak Yang Dimasukkan Adiuso Muda Itu Yang Usia Berapa Sudah Adiuso Kok Ini Ada Tambahannya Muda Gitu Ya Itu Berarti Yang Usia Berapa Tadi Kan Sebetulnya 60 Sampai 60 Kategori Adiuso Muda Oke Ya Jadi Ini Pemirsa Ternyata Ada Istilah Adiuso Muda Dan Adiuso Muda Itu Di antara 60 Dan 69 Oke Ya Itu Bisa lah Ya Mulai Digital Menurut Sisanya Yang 37 Orang Itu Diperkirakan Kemudian Sisa Yang Dari Tadi Hanya 37 Orang Yang Mungkin Tidak Memiliki Alat Atau Atau Bahkan Mungkin Punya Pandangan Lain Tentang Apa Namanya Mungkin Tambah Stres Saya Kalau Ada Ya Ya Tentang Ini Saya Menghormati Juga Kalau Ada Apa Namanya Orang Sepuh Orang Tua Saya Tidak Saya Belum Atau Banyakan Juga Yang Raku Dengan Kemampuannya Bisa Bisa Gak Gitu Ya 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 Gitu Jadi Sebetulnya Itu tadi Dari 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 127 Tadi Hanya 37 Yang Belum Tengko Tadi 37 Itu Cuman Kalau Kalau Saya Kurangi Yang Umur 81 Keatas Itu Tinggal 29 Orang 29 Orang Itu Setara 23 Persen Nah Itulah Yang Yang Macam Tadi Ya Mungkin Pandang Punya Pandangan Berbeda Dengan Medsos Kemudian Memang Kaptek Kemudian Memang Tidak Punya Alatnya Yang Raku Dengan Kemampuannya Sendiri Jangan Jangan Saya Tidak Mampu Mengoperasikan Dan Lain Sebagainya Gambarannya Seperti itu Makasih Pak Marjo Jadi Kalau Saya Catat Di Sini Sebetulnya Yang Belum Terjangkau Itu Sedikit Ya Pak Sedikit Sedikit Dari Gambaran Kasar Tadi Bagus Itu Berarti Pak Nah Tapi Kira-kira Ada Nggak Rencana Dari Komisi Adiuso Untuk Menjangkau Adiuso Adiuso Yang Memang Belum Ikut Ambil Bagian Di Dalam Kegiatan Adiuso Ini Terutama Di era Kita Ya Era Pandemi Sekarang Ini Apakah Mungkin Punya Programnya Atau Punya Rencana Rencana Yang Dibuat Oleh Komisi Adiuso Untuk Menjangkau Para Adiuso Ini Pak Marjo Atau Putino Monggo Kemarin Di Dalam Apa Namanya Program Kegiatan Tahun 2021 Adiuso Sudah Apa Namanya Merencanyakan Di situ Mau Ada Semacam Apa Ya Sosialisasi Atau Pelatihan IT Hal Hal Yang Sudah Ya Jadi Para Adiuso Berlatih IT Begitu Misalnya Tentang Apa Misalnya Ya Tadi Misalnya Video Call Group Bagaimana Visual Group Itu Kerjasama Dengan Komisi Apa Kom-kom Dengan Kom-kom Dan KPWG Kom-kom Itu Komisi Komunikasi Pemirsa Dan KPWG KPWG Itu DGKJ Joglu Adalah Komisi Pembinaan Warga Gereja Nah Mungkin Putino Ingin Menambahkan Kepangan Dari Pak Amarjo Ini Kalau Saya Cermati Saya Pribadi Apa Lebih Memicu Kepada Yang Sederhana Dulu Seperti Penggunaan HP Setara Maksimal Sebab Kalau Dimulai Dari Situ Tentunya Setara Bertahap Kita Bisa Misalnya Di Aplikasi HP Kita Itu Ada Apa Ya Istilah Istilah Kemudian Ada Istilah Istilah Apa Yang IT Yang Kita Tidak Mengerti Itu Menghambat Sehingga Saya Saya Kemarin Juga Dilan Sama Anggota Muda Adiyuswa Itu Ada Bu Di Pengurus Kita Ada Ada Apa Kita Melibatkan Jadi Pengurus Kita Itu Bukan Adiyuswa Karena Apa Rekamuda Kita Ini Juga Akan Menjadi Adiyuswa Tentunya Kita Beri Kesempatan Di Situ Aja Untuk Kita Bisa Minta Bantuan Nah Seperti Itu Sehingga Kapni Minta Bantuannya Untuk Bisa Dibuatkan Semacam Tutorial Tutorial Sederhana Untuk Dibagi Di Apa Ya Di Disharingkan Di WA Group Begitu Ya Jadi Seperti Gini Contohnya Kalau Kita Mau Nunul Nunul Klik Menyentuh Menyentuh Layar Handphone Kalau Adiyuswa Bahasanya Nunul Kita Mau Nunul Ini Mau Ngirim Gambar Ngirim Gambar Nunul Ini Lah Karena Tulisannya Bahasa Inggris Atau Kita Tidak Paham Ininya Kan Jadinya Kita Salah Bingung Terus Bingung Wah Ini Malah Terkirimnya Itu Ke Pendeta Salah Kirim Pendetanya Bingung Jadinya Waduh Ini ada Apa Ini Nah Seperti Itu Artinya Kesalahan Kesalahan Yang Kita Buat Itu Masih Ada Tergambar Dalam Perangkat HP Kita Nah Itu Kalau Saya Cederung Kita Pintarkan Dululah Kita Mempergunakan HP Itu Secara Maksimal Berikut Istilah Istilah Dan Berikutnya Seperti Itu Jadi Smartphone Betul-betul Smartphone Jadi Yang Menggunakan Juga Harus Smart Ya Bu Sebab Itu Kan Ini Ada Kita Memang Seperti Ada Latar Belakangnya Kalau Kita Memang Sesudah Adius Ini Kita Dulu Bisa Mengoperasikan Misalnya Seperti Laptop Seperti Komputer Kalau Dulu Zaman Saya Masih Komputer Saya Sempat Juga Memakai Jadinya Ketika Saya Adius Dan Tidak Tidak Begitu Mengikuti Perkembangan IT Sekarang Ini Masih Lumayan Bisa Remind Tapi Ada Banyak Juga Adius Yang Betul-betul Ibu rumah Tidak Membutuhkan Mungkin Merasa Tidak Membutuhkan Merasa Membutuhkan Dan Merasa Bahwa Buat Apa Tapi Itu Dulu Sepertinya Istilah Kalau Sekarang Harus 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 Menurut Saya Dan Ini Menarik Tapi Dari Yang Disampaikan Oleh Bu Tino Bapak Ibu Saudara Saudara Para Pemirsa Dimanapun Berada Bahwa Komisi Adiuso GKJ Jumlo Ini Pengurusnya Itu Tidak Semua Yang Adius Tapi Yang Menjadi Bagian Dari Pengurus Komisi Adiuso Itu Juga Kita Meminta Dukungan Generasi Yang Lebih Muda Generasi Yang Lebih Mungkin Lebih Bisa Membantu Mendukung Untuk Pelaksanaan Ide-ide Kreatif Untuk Komisi Adiuso Gitu Ya Bu Ya Ada Beberapa Mungkin Lima Kali Ya Bu Di Dalam Kepengurusan Itu Ya Ada 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 Beberapa Rekan Yang Ada Di Sana Dan Rekan-rekan Ini Sangat Menolong Komisi Adiuso Untuk Melakukan Pelayanan Sehingga Bisa Lebih Maksimal Begitu Nah Sangat Menarik Ya Kita Lanjutkan Nah Dari Situ Saya Ingin Lanjut Bertanya Kan Pandemi Yang Sekarang Ini Kita Kita Jalani Sudah Lebih Dari Satu Tahun Ini Kan Membuat Kita Tidak Bisa Bertemu Secara Fisik Semuanya Kita Lakukan Secara Daring Dan Mungkin Beberapa Waktu Kedepan Kita Masih Dalam Situasi Seperti Ini Sementara Ini Sementara Orang Berpendapat Ya Banyak Orang Berpendapat Bahwa Kalau Sudah Lansia Atau Sudah Adi Yusoh Itu Gaptek Katanya Ini Kata Orang Ya Kalau Saya Saya Tidak Setuju Sekali Dengan Itu Tapi Ini Banyak Orang Yang Mengatakan Bahwa Adi Yusoh Itu Gaptek Bahkan Ada Juga Yang Mengatakan Saya Sudah Adi Yusoh Sudah Gaptek Kalau Menurut Pak Marja Dan Butino Bagaimana Pendapat Bapak Ibu Tentang Pernyataan Ini Bahwa Adi Yusoh Itu Gaptek Atau Gaptek Teknologi Pak Marja Mungkin Punya Cerita Atau Punya Respon Punya Tanggapan Pendapat Menarik Ini Baik Terima kasih Ibu Jadi Pandangan Seperti Itu Memang Tidak Salah Bahwa Adi Yusoh Sering Dianggap Generasi Yang Gagap Teknologi Itu Tidak Salah Tapi Saya Rasa Di semua Fase Kehidupan Manusia Itu Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Jadi Kalau Kita Lihat Misalnya Fase Adi Yusoh Atau Kelompok Adi Yusoh Atau Warga Adi Yusoh Memang Betul Tidak Teknologi Tapi Mereka Punya Pengalaman Mereka Punya Pengetahuan Mereka Punya Jam Terbang Yang Tinggi Coba Kalau Kita Lihat Di Anak Anak Kita Yang Melenial Yang Lahiran Tahun 80 Sampai Tahun 2000 Ya Melenial Memang betul Dia Paham Banget IT Dia Mahir IT Punya Potensi Punya Kekuatan Tapi Tapi Untuk Kearifan Dan Kejaksanaan Dan Pengetahuan Saya Rasa Adi Yusoh Unggul Jadi Saya Bilang Di Semua Fase Kehidupan Itu Ada Kelebihan Ada Kekurangan Karena Itu Kalau Hal Ini Dikaitkan Dengan Suatu Pembinaan Di Gereja Bahwa Adi Yusoh Itu Gagap Teknologi Ya Dikaitkan Dengan Kegiatan Tadi Di GKC Juklu Saya Rasa Saya Selaku Pengurus Komisi Adi Yusoh Ya Sangat Berharap Supaya Gereja Memperhatikan Hal Ini Tadi Dikatakan Gagap Teknologi Adi Yusoh Oleh Karena Itu Kalau Bisa Ya Apa Namanya Pembinaannya Dan Lain Sebagainya Ya Selain Menggunakan Tadi IT Baik itu Media Zoom Atau Mungkin Live Streaming Atau Mungkin Youtube Dan yang lain Tetapi Jangan lupa Mungkin Mungkin Ini Masukan juga Perlu juga Misalnya Kayak Yang awalnya Tetap Membuat Kata ibadah Yang Hard copy Yang Dibatukan Ada Misalnya Adi Adi Soparipurna Tadi Yang Ke atas Itu Kemudian Misalnya Pewarta Pewarta Itu kan Di dalamnya Selain info Info penting Yang harus Diketahui Jemaat Kan Juga Ada Ada Unsur Pembinaannya Ada Edukasinya Disitu Ada Renungan Ya kan Ada Apa Namanya Kirbat Kemudian Ada Bina Warga Itu Semua Untuk Mengedukasi Jemaat Nah Saya rasa Yang Warga Jemaat Yang Sepuh Tadi Itu Lebih Lebih Happy Kalau itu Bisa Membaca Wah Kirbat Kalau saya Buka Di hp Kecil-kecil Gitu Ini Renungan Minggu ini Kok Bagus Banyak Itu Karena itu Sekali lagi Kalau Memang ini Dikaitkan Dengan Pembinaan Ya Saya Berharap Ya Majelis Gereja Bisa Menyelidikan Hal ini Ya Itu Begitu Bu Pantangan Terima kasih Pak Marjo Jadi Kalau Menurut Pak Marjo Adalah Benar Gitu Kalau Adi Segagat Tapi Mungkin Budino Punya Pendapat Yang Lain Atau Sama Gimana Budino Ya Tadinya Memang Begitu Bu Tapi Ketika Itu Ter Terungkap Gitu Bahwa Adios Gak Gitu Ya Loh Kami Terpicu Terpicu Gimana Bu Untuk Belajar Terpicu Untuk Belajar Sehingga Begitu Ada Niat Begitu Ada Semangat Yang Muncul Itu Ternyata Ada Misalnya Ya Ada Ajakan Bu Adios Itu Kan Suka Menulis Gitu Kan Nah Sehingga Mari kita Bikin Ini Tulisan-tulisan Dipul Sehingga Kita bisa Apa ya Mengumpulkan Tulisan-tulisan Ini Untuk Bisa Juga Memberikan Peluang Bagi Para Penulis Ini Untuk Bisa Berkreasi Lagi Seperti Itu Kalau Buat Saya Sanggup Dengan Luar Biasa Oke Kalau Begitu Mari Kita Bikin Jadi Kita Bisa Dalam Pandemi Ini Menghasilkan Yang Yang Dulunya Dibilang Melayu Teknologi Sekarang Memang Sudah Berhasil Membuat Suatu Kumpulan Kompilasi Buku Adios Wosara Digital Kemudian Di Bagaimana Kalau Ada yang Tidak Bisa Membaca Eh Sorry Ya Tidak Bisa Membaca Karena Apa ya Tulisannya Kecil-kecil Biasanya Kalau Di HP Apa Di Apa Di Aplikasi Akhirnya Bisa Muncul Lagi Kreasi Dibuat Seperti Rekaman Kemudian Didengarkan Nah Itu Nah Itu Itu Semua Juga Berkat Dari Warga Muda Terutama Termasuk Bumaria Warga Muda Walaupun Pendeta Pendeta Tapi masih Muda Dari kami Adios Nah Itu Bisa Melibatkan Diri Kemudian Komunikasi Bersama Adios Untuk Bisa Memelekkan Hati kita Mengenai Iya kan Hati kita Mengenai Digital ini Sehingga Melek digital ini Bisa kita atasi Walaupun Secara bertahap Dan Ada lagi Seperti Apa namanya Kita bisa Apa ya Membantu Membantu Komunikasi Sama Generasi Muda Ini Yang tadinya Memang Kita Di dalam Fisik Agak jauh Karena Pekerjaan Karena Ternyata Di pandemi Ini Kita bisa Banyak Minta Bantuan Kepada Mereka Untuk Bisa 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 pintar Walaupun Terbatas Melalui Kadang-kadang Ya Bisa Neli Gitu Ngunai Kok Gak Iso Iya Terus Diberikan Contoh Diberikan Apa Iyo Belajar Gini yang Belajar Gitu Itu kan Diulang lagi Iya Namanya Juga Adius Udah Sering Lupa Seperti Itu Gambarannya Jadi Memang Tidak Kita Pungkiri Kalau Tadi Pak Maldir Sampaikan Bahwa Usia Itu Juga Akan Berdampak Pada Bagaimana Kemampuan Seseorang Untuk Menyerap Informasi Gitu Ya Dan Itulah Yang Menjadikan Kalau Sudah Yusko Sepoh Itu Memang Biasanya Memerlukan Waktu Yang Lebih Panjang Untuk Bisa Memahami Menyerap Lalu Mengaplikasikan Pengetahuan Itu Gitu Ya Tapi Kita Juga Secara Positif Melihat Teman-teman Para Yang-Yang Adiso Justru Terpicu Dengan Kenyataan Itu Sehingga Gimana Caranya Untuk Bisa Mengatasi Hal Itu Dan Itu Baik Gitu Ya Pak Mas Dan Bu Bino Untuk Bisa Membuat Adiso Tetap Semangat Dan Hasilnya Memang Bapak Ibu Komisi Adiso Sangat Produktif Kalau Di Tahun Yang Lalu Yang Di Komisi Adiso Sudah Menerbitkan Dua Buku Yang Dua Seri Buku Kumpulan Dari Tulisan Ayang Adiso Nah Tahun Ini Mereka Menerbitkan Audiobook Audiobook Yang Bisa Didengar Nanti Di Nawolo Joglo Di Channel Ini Juga Nah Berkaitan Dengan Itu Pak Marjo Dan Putino Kan Tadi Diakui Bahwa Awalnya Agak Sulit Untuk Mengetahui Atau Menggunakan Media Digital Boleh gak Menceritakan Kepada kami Bagaimana Proses ketika Pertama kali Beradaptasi Proses ketika Pertama kali Menggunakan Whatsapp Video call Atau ketika Pertama kali Nyoba-nyoba Zoom Seperti apa Mungkin Putiru Bisa menceritakan Hal itu Kisah-kisah Dibalik proses Adaptasi itu Ya Sepertinya Seperti itu Artinya Secara Sederhana Kita kan Mengoperasikan Aplikasi Yang ada Di HP Kita Ini kan Seperti Saya Khususnya Karena Saya Kepingin Ya Pengen Majulah Bersemangat Untuk Itu Saya kira Teman-teman Yang lain Juga Kepingin Sekali Untuk Bisa Ya Pengalaman Saya Saya Waktu WA Kok Kenapa WA Ada Tulisannya Ini 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 Kemudian Saya Coba-coba Untuk Nunul Yang Ini Eh Malahan Salah Gitu Ya Hapus Semuanya Seperti itu Contohnya Memang Itu Ada Kesulitan Kesulitan Yang Cuma Sederhana Mungkin Kalau Dari Orang Yang Sudah Melek Digital Itu Sangat Perlu Di Saya Sangat Perlu Sekali Dibutuhkan Tutorial Itu Bu Makanya Komisi Adiyusso Sangat berharap Kepada Komisi Komunikasi Dan juga KPMG Ya Untuk Membuat Tutorial-tutorial Yang Diharapkan Dapat Membantu Yang Adiyusso Ini Untuk Dapat Menggunakan Itu Gitu Ya Dan Berharap Juga Para muda Ini Lebih Sabar Gitu Ya Terutama Yang Kita Di rumah Ada Misalkan Ada Adiyusso Misalnya Dengan Anak Mantu Anak Cucu Mantu Amancu Nah Ini Pesan-pesan Ini Pesan-pesan Kita Dengan Bersama Supaya Lebih Sabar Menangkapi Yang-yang Ini Untuk Belajar Memang Karena Keterbatasan Kita Fisik Juga Seperti Itu Dan Mungkin Juga Mulai Sekarang Jangan Terlalu Ditenenilah Gitu Tetapi Ditunjukkan Harus Lebih Sabar Gitu Ya Apa Ya Memberikan Memberikan Tuntunan Tuntunan Itu Lebih Dari Dengan Bahasa Sederhana Mungkin Sehingga Bisa Bisa Dibantu Menggunakan Contoh Menggunakan Contoh Seperti Itu Tapi Sekarang Kan Putino Dan Pak Marjo Sudah Fasih Menggunakan Whatsapp Ya Baik itu Video call Maupun Whatsapp Group Dan sebagainya Serta Zoom Sudah Fasih Lebih Bisa Nggak Kepengen Lebih Lagi Kepengen Lebih Lagi Kayaknya Saya Kepengen Gimana Rasanya Kalau Kita Menjadi House Jadi Suatu Ini Kemarin Saya Sama Pak Marjo Berbincang Mengenai Itu Pak Marjo MC Itu Gimana House Itu Gimana Itu Terutama Terjadi Dalam PA Kita Perlu Sekali Pengetahuan Itu Kemudian Mengajak Saya Berpikir Secara Berbagi Bagaimana Kita Menjangkau Mengajak Dengan Teman-teman Yang lain Supaya Bisa Seperti Saya Seperti Itu Supaya Punya Ketertarikan Untuk Belajar Teknologi Dan Satu Lagi Kita Adiosuo Sudah Bisa Untuk Apa Paduan Suara Tadinya Enggak Paduan Suara Virtua Kita Sudah Sampai Sekarang Ketiga Mungkin Sudah Tiga Kali Ini Akan Ada Lagi Jadi Di Ibadah Gereja Kita Sudah Sudah Mulai Berperang Dengan Paduan Suaranya Seperti Yang lain-lain Sehingga Kami itu Berpikiran Bahwa Di pandemi Ini Ataupun Di media Di Apa Era digital Ini Itu Kami Bisa Bisa Ini Secara Bertahap Bisa Mengikuti Dan Bisa Akrab Sepertinya Bisa Bersahabat Dengan teknologi Komunikasi Nah Itu Memang terlepas Dari Yang dikatakan Pak Marjo Tadi Ada beberapa 37 Orang Yang Memang Betul-betul Tidak Tidak Bisa Yang Madya Ini Saya yakin Akan Bisa Nanti Lepas Pandemi Pikiran Saya Tidak Berhenti Begitu Saja Harus Diteruskan Walaupun Kita Sudah Offline Menurut Saya Begitu Sebab Ini Digital Ini Kan Makin Berkembang Terus Jadi Kita Harus Berusaha Untuk Mengikuti Terus Supaya Kita Jangan Ketinggalan Zaman Dan Juga Bisa Berkomunikasi Secara Aktif Bersama Sama Dengan Kau Lama Mudanya Saya Ingat Putino Pernah Sampaikan Ke Saya Kalau Pengen Banget Belajar Bisa Host Menjadi Host Dan Puji Tuhan Itu Nanti Akan Dibuatkan Tutorialnya Untuk Komisi Komisi Komunikasi Dan KKP Kita Terima kasih Pada Dua Komisi Nah Kalau Dulu Kan Belum Bisa Lalu Belajar Sekarang Sudah Bisa Tentu Ada Perasaan Perasaan Yang Berbeda Nah Saya Pernah Baca Ini Di Sebuah Jurnal Yang Meneliti Tentang Penggunaan Media Sosial Yang Dilakukan Oleh Para Lansia Nah Dikatakan Di Dalam Penelitian Itu Bahwa Katanya Lansia Yang Dapat Memanfaatkan Media Sosial Itu Akan Merasa Perasaannya Lebih mudah Dan Bahagia Nah Ini Saya ingin Bertanya Kepada Diso Langsung Pak Marjo Apakah Itu Benar Katanya Kalau Bisa Menggunakan Teknologi Komunikasi Lalu Aktif Di Sana Itu Bisa Menumbuhkan Perasaan Yang Bahagia Dan Menjadi Lebih mudah Gimana Pak Marjo Apakah Itu Betul Pak Saya Setuju Dengan Pernyataan Tersebut Jadi Jadi Pak Marjo Sekarang Merasa Lebih mudah Dan Bahagia Gitu Pak Paling Tidak Kan Seperti IT Sangat Membantu Ya Di dalam Pekerjaan Hari-hari Sekarang Misalnya Kita Ingin Daftar Ke dokter Sekarang Daftarnya Lewat Iya Iya Betul Jadi Kalau Mau daftar Enggak perlu Mikir-mikir Lagi Apa Nanti Nunggu Anak Daftarin Itu Enggak Ya Karena Sudah Bisa Maka Membuat Tenang Juga Kemarin Sensus Penduduk Kemarin Kan Juga Begitu Pakai Saya Tidak Didatang Saya Misi Itu Membantu Di dalam Pekerjaan Saya Tentunya Kalau Kita Bisa Menyelesaikan Pekerjaan Sehari-hari Dengan Cepat Senang Juga Ternyata Masih Bisa Apalagi Kondisi Pandemi Ini Banyakan Lansia Tadi Saya Katakan Lansia Banyakan Depensi Tidak Kerja Adanya Di rumah Oleh Karena Itu Lansia Itu Memang Ya Menurut saya Terlu Ya Menggunakan Medsos Karena Menggunakan Medsos Itu Bisa Untuk Apa ya Berinteraksi Harga Dan Teman Juga Membuat Lansia Apa ya Kalau Bisa Video Call Bisa Apa Reunian Itu Bisa Lebih Apa ya Lebih Relak Lebih Bahagia Dan Berilasi Secara Daring Itu Kan Ya Gimana Ya Ya Atas Gitu Lebih Gitu Ya Pak Saya Seperti Dengan Pernyataan Namun Kemudian Namun Kemudian Memang Benar Ya Medsos Itu Ada Dampak Negatifnya Ya Punya Filter Lah Begitu Itu Saja Dari Saya Ya Gitu Ya Jadi Kalau Melek Bisa Menggunakan Ya Berarti Punya Filter Dalam Menyaring Berita-berita Ya Pak Terutama Ketika Dulu Pertama Kali Pandemi Itu Banyak Sekali Berita Malah Terjadi Stres Ya Karena Berbagai Macam Berita Yang Muncul Bu Tino Mau Tambahkan Betul Gak Bu Dari Perasanya Betul Sof itu Itu Yang Menjadikan Saya Muda Saya Ingat Pertama Kali Bu Tino Bisa Ikut Zoom Saya Merasa Lebih Pede Ya Betul Karena Juga Misalnya Di Salah Satu Media Sosial Yang Saya Ikuti Saya Begitu Banyak Tersemangati Dengan Berteman Banyak Kemudian Wah Malah Saya Tidak Mengira Bahwa Teman Saya Itu Dari Pendeta Pendeta Zaman Bahola Sampai Anak Anak Muda Pun Saya Bisa Berteman Sama Mereka Anak Anak Juga Nah Itu Melalui Metsos Juga Jadi Saya Itu Punya Suatu Kebanggaan Dan Suatu Betul-betul Semangat Seperti Itu Ya Memang Yang dikatakan Pak Majo Betul Kita Memang Harus Pas Pada Untuk Bisa Berkomunikasi Lewat Metsos Itu Sehingga Kita Bisa Membatasi Seperti Itu Ya Ya Betul Jadi Kalau Kalau Pak Marja Dan Bu Tino Kan Meyakini Bahwa Kemampuan Untuk Bisa Ikut Ambil Bagian Dalam Menggunakan Teknologi Komunikasi Itu Bisa Membuat Bahagia Bisa Menambah Aktualisasi Diri Bagi Adiuso Nah Apa Yang Mau Dikatakan Oleh Bu Tino Misalnya Ya Ketika Ada Adiuso Yang Merasa Saya Enggak Butuh Teknologi Komunikasi Kok Saya Enggak Perlu Belajar Untuk Bisa Menggunakan Ini Dan Itu Kira-kira Apa Yang Dikatakan Kepada Saudara-saudara Kita Ini Dorongan Apa Atau Motivasi Apa Saya Selama Ini Secara Jatuhi Secara Personal Itu Seringkali Mendukung Mendorong Untuk Bisa Yuk Kita Ini Maju Yuk Kita Bisa Ini Bisa Mengikuti Apa Namanya Zoom Yuk Kita Bisa Mengikuti Video call Kita Bisa Masuk Doang Ke FB Bisa Saya Aja Bikin Eh Apa Operasikan HP Aja Gak Bisa Gimana Saya Masuk Mau Ke FB Sebetulnya Saya Juga Mendorong Mereka Teman-teman Itu Dan Saya Rasa Ada Beberapa Kok Yang Berhasil Ada Yang Berhasil Berhasil Walaupun Tidak Apa Ya Wah Tapi Sebagian Kecil Sebagian Apa Ya Secara Berjalan Lambat Itu Terjadi Bu Dan Saya 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 Berhasil Tuhan Dan Ada Beberapa Teman Adiyoso Yang Dagi Ataupun Teman-teman Lain Lansia Yang Termotivasi Gitu Bisa Terus Belajar Ya Dengan Tuntunan Barangkali Saya Menunjukkan Jalannya Gitu Aja Yuk Kita Belajar Sama Ini Sama Itu Siapa Sama Si Seperti Itu Cara Saya Ya Karena Memang Itu Diperlukan Supaya Kita Bisa Tetap Terhubung Dengan Sesama Teman Yang Seusia Bisa Saling Cerita Dan Juga Tidak Ketinggalan Informasi Begitu Ya Nah Pak Marjo Dan Putino Ini Hal Yang Terakhir Sebelum Kita Menutup Sebelum Kita Menutup Apa Pocok 9A Ini Dalam Hal Upaya Adiuswo Zaman Now Yang Melek Digital Kira-kira Apa Harapan Pak Marjo Dan Putino Terhadap Generasi Yang Lebih Muda Khususnya Mungkin Generasi Muda Yang Tinggal Bersama Dengan Adiuswo Dalam Satu Rumah Mungkin Eyangnya Mungkin Orang Tuanya Atau Setidaknya Ada Anggota Keluarganya Yang Adiuswo Ini Kira-kira Harapannya Apa Yang Bisa Mereka Lakukan Nah Apa Kira-kira Generasi Muda Lakukan Untuk Membantu Para Adiuswo Ini Kalau Dari Sisi Adiuswo Sendiri Dari Pak Marjo Dan Pak Marjo Julu Mungkin Pak Terima kasih Jadi Adiuswo Zaman Now Itu Memang Menurut saya Perlu Melek Digital Agar Tidak Ketinggalan Informasi Dan Bisa Berkomunikasi Dan Berilasi Dengan Anak Cucu Kerabat Dan Teman-teman Yang Mungkin Tinggal Di Luar Kota Dan Saya Yakin Banyak Adiuswo Yang Sebenarnya Ingin Sekali Melek Digital Ingin Pengen Ngerti Karena Mereka Juga Menyadari Bahwa Sekarang Ini Memang Jamannya Aini Ini Kami Harus Teru Ya Oleh Karena Itu Inilah Yang Menurut Saya Generasi Generasi Yang Lebih Muda Yang Satu Rumah Itu Memahami Oh Orang tua Saya Yang Saya Mami Saya Itu Sudah Punya HP Tapi Kok Banyak Untuk Wianan Aja Bisa Sadarin Ini Dan Perlulah Coba Didampingi Nah Mungkin Pak Marjo Bisa Bantu Kami Pak Para Generasi Muda Bagaimana Caranya Mendampingi Adi Yuso Bagaimana Supaya Generasi Muda Bisa Mendampingi Para Adi Yuso Sehingga Yuso Tahu Mudah Untuk Ngirap Ya Itu Jadi Tadi Kalau Generasi Yang Lebih Mudah Memahami Bahwa Jaman Sekarang Memang Jaman IT Oleh Karena Itu Adi Yuso Juga Merlukan Itu Paham Dulu Sekarang Bagaimana Sekarang Saya Mendampinginya Ya Kalau Adi Yuso Itu Kan Ya Pulekan Reflek Nya Kan Belan Ya Ya Jangan Pulang Jangan Bentak Bentak Ojo Kesinsu Gitu Kalau Anak Millenial Itu Itu Jadi Mungkin Perlu Diulang Ulang Gitu Ya Pak Betul Ulang Ulang Dengan Cinta Kasih Sebaliknya Adi Yuswo Kalau Kadang-kadang Mungkin Anaknya Baru Pulang Kerja Capek Sedikit Agak Roto Bentak Bentak Baperan Mungkin Adi Capek Dan Antara Yang Sepuh Dan Yang Muda Tadi Saling Mengerti Saya Rasa Pendampingan Tadi Juga Bisa Berlaku Dengan Baik Nah Ini Perlu Ini Pak Puan Yang Sampak Ini Perlu Didengar Oleh Generasi Muda Karena Karena Memang Seringkali Generasi Muda Ketika Mengajari Teknologi Atau Menggunakan Teknologi Kepada Adi Yuswo Berfikirnya Yang Adi Yuswo Sama Kemampuannya Dengan Dirinya Mungkin Kalau Yang Masih Muda Pemuda Atau Keluarga Muda Atau Yang Usia-usia Dewasa Mudah Belajar Misalnya Mengirim Pesan Dalam Beberapa Hal Atau Menggunakan Teknologi Dan Berulah Itu Mudah Tapi Ternyata Untuk Eyang-eyang Itu butuh Waktu Dan butuh Diulang-ulang Gitu ya Pak Butuh Mengulang Mengulang Terus Jadi memang Diterlukan Sabar Dan dengan Bahasa Yang Lebih Lembut Bahasa Pak Marjo Tadi Penuh Dengan Cinta Kasih Ya Ini Poin penting Dari Pak Marjo Untuk kita Semua Generasi Muda Kalau Bu Tino Apa Yang Mau disampaikan Kepada Generasi Muda Untuk Dapat Membantu Para Adiuso Melek Digital Ya Sepertinya Seperti Yang dikatakan Pak Marjo Seperti itu Dan Tapi saya Tambahkan Bahwa Jangan Lupa Bahwa Kalau Berhasil Mendampingi Dengan Cinta Kasih Seperti Yang Pak Marjo Anjurkan Tadi Apa Dan Kesabaran Dan Berhasil Eyang Ini Bisa Melek Digital Itu Adalah Suatu Kebanggaan Yang Luar Biasa Eyangnya Sendiri Dan Untuk Yang Mendampingi Seperti itu Itu nanti Bisa Seperti Apa ya Ayo Kita Kita Lihat tuh Yang itu Waduh Luar Biasa Loh Udah Bisa Begini Begitu Seperti itu Artinya Kita Berhasil Melihat Digital Itu Karena Didampingi Orang Anak Cucu Kita Seperti itu Ada Kebanggaan Tersendiri Dan Itu Untuk Generasi Muda Sendiri Kalau Dilakukan Kepada Orang Tua Menjadi Salah Satu Bagian Dari Pengamalan Hukum Tuhan Untuk Menghormati Orang Tuamu Supaya Lanjut Umur Di Tanah Yang Diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Itu Wujud Bakti Dalam Hal Yang Sederhana Sekali Tapi Ternyata Hal Yang Menurut Kita Generasi Muda Sederhana Untuk Generasi Adiuso Itu Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Bahkan Bisa Mengubah Kehidupan Lansia Menjadi Lebih Bersemangat Lebih Percaya Diri Lebih Bahagia Tentunya Dan Adiuso Bisa Lebih Mandiri Saya Jadi Ingat Pernah Ikut Webinar Juga Yang Diselenggarakan Di situ Juga Dikatakan Bahwa Adiuso Yang Bahagia Salah Satunya Adalah Kalau Adiuso Mandiri Ketika Bisa Mengerjakan Segala Sesuatu Dengan Kemampuannya Sendiri Itu Bisa Membuat Bahagia Karena Itu Tadi Pak Marjo Ketika Bisa Daftar Sensus Penduduk Sendiri Secara Online Itu Ada Perasaan Yang Bahagia Ada Perasaan Oh Saya Ternyata Bisa Sendiri Jadi Para Generasi Muda Yuk Kita Bantu Ayang Kita Generasi Yang Lebih Sepuh Untuk Bisa Mereka Lebih Melek Dan Lebih Menggunakan Teknologi Tidak Harus Itu Ayang Kita Sendiri Tetapi Orang Orang Yang Kita Kenal Siapapun Dari Siapapun Yang Kita Kenal Yang Memang Memerlukan Pertolongan Kita Mari Kita Bantu Nah Itu Harapan Untuk Generasi Muda Nah Sekarang Yang Terakhir Kira-kira Yang Terhadap Gereja Agar Gereja Dapat Menolong Adiuswo Supaya Para Adiuswo Atau Langsia Ini Semakin Melek Digital Monggo Siapa Dulu Pak Marja Dulu Atau Bukino Dulu Tadi Kalau Melek Digital Tadi Kan Sudah Sebetulnya Kita Menghimpun Dengan Generasi Yang Lebih Mudah Tapi Sekarang Ini Gereja Tadi Yang Dilakukan Dilakukan Kom-kom Yang Dilakukan Sebetulnya Gereja Juga Gereja Di dalam Apa Namanya Mensosialisasikan Atau Mungkin Dalam Mendampingi Para Adiuswo Agar Melek Digital Melalui Kom-kom Melalui KWBK Melalui Generasi Generasi Yang Lebih Mudah Sebetulnya Itu Kalau Dalam Rangka Melek Digital Tapi Ini Satu Hal Mungkin Agak Agak Beda Yang Tadi Sudah Sasingung Saya Kok Tertarik Dengan Yang Tadi Tunjungan Melalui Video Call Group Video Call WA Ya Pak Ya Video Call Itu Saya Menggambarkan Sekarang Dalam Satu Kelompok Ada Warga Jemaat Yang Belum Saling Mengenal Bahkan Mungkin Di Masa Pandemi Ini Kemarin Ketika Ada Pergantian Majlis Majlis Belum Mengenal Dengan Warga Jemaat Ya Keterbatasan Gak 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 Ketemu Di Gereja Komunikasinya Lewat WA Grup Di Kelompok Tapi Komunikasi Komunikasi Perintah Di Pembinaan Siapa Yang Ikut Ibadah Tolong Nyadat Kalau Seandainya Diselenggarakan Tadi Kunjungan Lewat Video Whatsapp Tadi Mungkin Tidak Usah Banyak Banyak Mungkin Ya 5 8 8 8 8 Itu Itu Akan Si A Dengan B Dalam Satu Kelompok Kenal Dengan Ini Walaupun Belum Tatap Muka Tetapi Karena Sering Berkomunikasi Nanti Ketika Ketemu Wah Langsung Nyambung Dan Kalau Sudah Dibangun Relasinya Itu Ada Semacam Apa Ya Perasaan Wah Ini Ada Ada PA Lewat Zoom Tapi Tapi Kemarin Gak Enak Saya Majelisnya Kemarin Kita Sudah Beberapa Kali Kita Ngobrol Ngobrol Begitulah Saya rasa Ini bisa Dijadikan Semacam Metode Yang Baik Dalam Rangka Membangun Relasi Antara Jemaat Dengan Majelis Gereja Antara Jemaat Sesama Jemaat Di Kelompok Itu Sangat Sangat Bagus Jadi Saya ingat Sel-sel terkecil Sel-sel terkecil Selama 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 Di Gereja Pada Umumnya Di Gereja Perkotaan Itu Semua Kegiatan Terpusat Terpusat Misalnya Kalau Persiapan Perjemuan Terpusat Waduh Sekian Ratus Kalau Yang Dewasa 400 Diadakan Dua Kali Pagi Dan Sore Kalau Itu Tadi Penangguh Adanya Saya Pikir Lebih Tapis Relasinya Lebih Terbangun Itu Bu Terima Terima kasih Bu Baik Ini Masukan Yang Bagus Semoga Penatua Diaken Dan Para Pengurus Dari Kelompok-kelompok Atau Wilayah Yang Ada Di Giga Cicago Ikut Mendengarkan Sehingga Apa Yang Menjadi Harapan Dari Pak Marjo Dan Mungkin Saya Saya Kau Punya Keyakinan Ini Bukan Harapan Pak Marjo Secara Pibadi Saja Tetapi Mungkin Ada Jemaat Warga Jemaat Yang Lain Yang Dan Ini Sudah Dilakukan Oleh Komisi Adiuso Tetapi Mungkin Kalau Dilakukan Oleh Wilayah Itu Juga Akan Sangat Baik Dan Ini Juga Dilakukan Sekarang Ini Oleh Komisi Yang Lain Yaitu Komisi Anak Komisi Anak Menyelenggarakan Video Call Grup Mereka Saling Mendoakan Bapak Ibu Bayangkan Kalau Di Adiuso Yang Kumpul Para Yang Adiuso Ini Anak-anak Anak-anak SD Kumpul Dalam Video Call Lalu Mereka Saling Mendoakan Satu Sama Lain Itu Sangat Indah Dan Apa Tentunya Akan Menolong Dalam Pertumbuhan Iman Dan Membantu Dalam Menumbuhkan Disipin Rohani Terima kasih Sekali Pak Marjo Untuk Masukannya Buat Gereja Nah Sekarang Putino Apa Harapannya Untuk Gereja Kita Untuk Menolong Adiuso Juga Melayas Digital Sepertinya Harapan Saya Sudah Tertuang Dalam Ini Apa Dalam Per Dalam Percakapan Dengan Pak Marjo Oke Barangkali Ada yang lain Bu Barangkali Untuk Untuk Ini Ini Saja Bahwa Selama Ini Kami Merasakan Sudah Ada Sentuhan Sentuhan Dari Gereja Dari Komkom Dari Apa Namanya Dari KPWG KPWG Sehingga Dan saya Berharap Bahwa Itu Semua Diteruskan Lebih Seperti Itu Terutama Kepada Para Keluarga Yang Ada Adiuswonya Seperti Ya 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 Terima kasih Putino Dan Untuk Keluarga Yang Memiliki Adiuswo Supaya Lebih Memberikan Perhatian Kepada Ayang-Ayang Adiuswo Agar Ayang-Ayang Adiuswo Ini Juga Tercelikan Untuk Digital Begitu ya Ya Baik Terima kasih Pak Marjo Dan Putino Untuk Untuk Obrol Obrolannya Kiranya Ini Semua Dapat Menjadi Penyemangat Ya Buat Kita Semua Untuk Para Adiuswo Dapat Menambah Semangat Bukan Hanya Untuk Yang Berada Di KK70 Tetapi Juga Seluruh Pemiusa Yang Mendengarkan Channel Kita Saat Ini Juga Untuk Kereja Ini Menjadi Masukan-masukan Yang Baik Buat Kita Semua Nah Perkenankan Saya Memberikan Penutup Ya Sebelum Kita Akan Berpisah Pada Saat Ini Bahwa Adiuswo Zaman Now Atau Lansia Zaman Now Ini Adalah Lansia Yang Melek Digital Karena Belajar Sesuatu Yang Baru Itu Adalah Baik Dan Perlu Meskita Mungkin Semua Tahu Tetapi Sedikit Tahu Sudah Sudah Dapat Membawa Kita Ke Gerbang Informasi Yang Lebih Luas Menolong Adiuswo Untuk Mengalami Pertumbuhan Iman Di era Yang Serba Digital Ini Nah Mari Kita Semua Tetap Semangat Di Rapandeng Ini Tuhan Memberkati Kita Semua Terima kasih Untuk Obrolannya Pak Marjo Dan Untuk Pemirsa Yang Berada Dimanapun Berada Terima kasih Untuk Persamaannya Sampai Dengan Saat Ini Tuhan Memberkati Kita Semua Semuanya Semua 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 Semua